Berikutnya saudara, polisi mengungkap penyebab kematian RN, perempuan berusia 34 tahun yang ditemukan tewas di sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban mengalami pendarahan setelah menggugurkan janin yang dikandungnya. Sementara itu, Agustam yang merupakan kekasih korban, meninggalkan korban dan membawa sejumlah uang serta telepon seluler korban. Kasus tewasnya RN di sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara akhirnya terungkap setelah unit reskrim Polsi Kelapa Gading menangkap Agustam yang merupakan kekasih korban. Polisi menyatakan korban dan tersangka sempat menggugurkan atau sepakat menggugurkan janin berumur 4 bulan hasil hubungan di luar nikah. Namun usai menggugurkan janin, korban mengalami pendarahan. Tersangka meninggalkan korban sendiri sambil membawa uang dan telepon seluler korban hingga akhirnya korban ditemukan tewas. Luka bagian tubuh lain yang terbuka, artinya adalah luka dari dalam. Bisa karena pendarahan, kemudian setelah dilakukan peperiksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Dalam pengendaraan ini tidak dilakukan pertolongan secara cepat terhadap korban, sang tersangka justru mengambil handphone-nya dari penguasaan korban. Kemudian dia meninggalkan korban, pergi ke Lampung, sejalan dengan itu korban mengalami pendarahan. Tersangka pembunuhan perempuan di Kelapa Gading, Agusta meminta maaf pada keluarga besar korban. Dirinya mengaku menyesali perbuatannya. Ia mengakui, ia dan korban telah menjalin hubungan gelap selama 3 tahun, dimulai sejak di Kampung Halaman di Lampung. Agustami, tersangka pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Pulau Faraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu 20.2024 lalu, ditangkap di kediaman orang tuanya di Teluk Betuk, Barat, Lampung. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan kepolisian saat menerima laporan penemuan jenazah korban. Dari pemeriksaan saksi dan CCTV yang ada di ruko, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan pekejaran. Setelah ditangkap, pelaku kini dibawa ke Polsai Kelapa Gading untuk dijalani pemeriksaan binanjut. Di Jakarta terjadi peristiwa pembunuhan yang terduga pelaku dan tersangkanya berasal dari Bandar Lampung yang itu tepatnya di Jalan Haji Sulaiman, Kelurahan Ketuguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Tersangka ditangkap di rumahnya, tersenama Agustami, yang kemudian dibawa oleh kandit rice krim Polsai Kelapa Gading. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsai Kelapa Gading untuk bertanggung jawabkan kejahatannya. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Timur Putan, Kompas TV. Timur Putan, Kompas TV.